Untuk mengenang 10 tahun kematian aktivis dan pejuang HAM Munir, puluhan seniman dan pejuang HAM di Semarang, Jawa Tengah menggelar acara Tribute to Munir. Dalam acara itu ratusan lukisan dipamerkan khususnya mengenai refleksi potret ketidakadilan HAM yang kerap kali terjadi di Indonesia. 10 tahun berlalu, kematian aktivis kontras Munir Said Taulib masih menjadi misteri. Bahkan hingga saat ini, perjuangan serta semangat sang aktivis HAM tampak tak pernah padam. Untuk mengenang jasa Munir, puluhan seniman dan pejuang HAM di Kota Semarang, menggelar acara Tribute to Munir di Gedung Notarial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Bahkan, guna merefleksikan kegigihan Munir sebagai salah satu pejuang HAM Indonesia, ratusan lukisan bergambar Munir pun dipamerkan. Beberapa lukisan berlatar sang aktivis ini tampak menyatu bersama sejumlah refleksi ketidakadilan yang kerap terjadi di Indonesia. Sosok Munir adalah sosok yang bagaimanapun juga perjuangannya dia, sehingga kita, istilahnya kita wajib untuk memberikan sesuatu yang kita mampu, yang kita bisa, yang kemudian kita didedikasikan itu kepada beliau. Tribute to Munir ini adalah bagian dari kerja-kerja saya, kerja-kerja kreatif saya sebagai seorang perupal. Dan memang kemudian saya niatkan untuk 10 tahun Munir. Kan jarang nih di Semarang acara-acara gini, semakin memperkaya bahwa Semarang itu ternyata juga peduli sama hal-hal seperti ini. Tentang para aktivis yang sangat memperjuangkan hak-hak orang Indonesia untuk bersuara. Munir Said Tali merupakan aktivis hak asasi manusia Kontras yang tewas dibunuh pada 7 September 2004. Munir meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia saat endak menuju Amsterdam dalam perjalanan untuk menempuh pendidikan S2 di Utrecht, Belanda. Danak Rencana, kontributor Berita 1 Semarang, Jawa Tengah.